Intro Rory, kayaknya nih ada yang udah gak sabar ternyata abis liat tayangan kita langsung pengen camping di rumah Iya, sebetulnya terinspirasi ya buat yang di rumah Tapi sebentar, karena camping gak lengkap tanpa ada makanan Betul, apalagi kalau kita menyajikannya adalah menu rumahan Betawi Ini menyajikan sensasi sambal gowang dan juga jengkol Hmm, aromanya sampai disini nih Tapi kalau anak-anak makan jengkol doyan atau enggak ya? Belum pernah saya suruh coba sih Tapi ini terlihat biasa sih sambal gowang dan juga sambal jengkol Tapi setiap dapur punya resep rahasianya masing-masing yang patut untuk diintip Ada juga resep ayam madu Betawi yang tidak kalah menggoda Cocok buat dijadikan santapan siang ini Uh, langsung kita cek ya di lantai kan berikut Inliner, sekali ini kita ke kedaya khas Betawi yuk Nyakobsah punya banyak menu nih dengan rasa gurih, asin dan pedas Yang bercita rasa dipengaruhi kuliner Melayu, Arab, India, Tionghoa dan Eropa Langsung yuk ke olahan pertama Namanya sambal gowang Bahan-bahannya hampir sama dengan sambal pada umumnya Terdiri dari cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, gula aren dan terasi Semua bahan sambal gowang digoreng terlebih dahulu ya Kalau semua bahan sudah siap, langsung masuk ke proses pengulekan deh Eits, gak usah halus-halus ya inliners Sambal gowang yang menggoyang lidah udah jadi Next, bikin menu selanjutnya Yaitu ayam madu Betawi Diolah dengan menggabungkan daging ayam yang sudah direbus Dengan sejumlah rempah dan bumbu pilihan Pembuatannya cukup mudah kok Panaskan minyak secukupnya Siapkan daging ayam dan tumis Sementara itu, potong daun bawang dan cabai rawit Sambil menunggu bumbu harum Campurkan potongan bawang bombay dan lainnya Lalu aduk hingga tercampur rata Untuk membuat ayam kaldu semakin mantap Tambahkan kecap manis Aduk sesaat dan diamkan Terakhir, campurkan potongan daun bawang dan cabai rawit Mantap Tapi kayaknya menu Betawi tanpa jengki kurang lengkap ya Nih ada jengkol cabai bawang yang favorit pelanggan Empuknya jengkol dengan sensasi pedas Benar-benar dijamin nagih Terdiri dari irisan bawang merah, bawang putih Dan jengkol yang sudah direbus dan dibumbui Lanjut tumis bawang merah dan bawang putih Kemudian diamkan hingga harum Kalau udah, campurkan potongan jengkol dengan cabai Angkat dan sajikan Hmm, yummy Makin mantap, inliner bisa juga tambahin sayur asem betawi Oseng-oseng toge oncom Cumi udang madu dan lainnya Menu-menu yang ditawarkan ini merupakan resep turun-temurun loh inliners Untuk tiap porsi harganya mulai dari Rp20.000 sampai dengan Rp80.000an Silahkan deh yang mau nyontek resepnya Oke, jengkol buat disti, steak buat saya aja Oh oke, kamu pilih-pilih Kamu jengkolnya aja ya? Aku jengkolnya aja, gak apa-apa deh Tapi apalagi tadi pakai sambal goang Aduh kebayang, menurut makan siang